Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Dimanapun berada Semoga kita senantiasa Berada di dalam Adaan sehat-sehat saja Baik-baik saja Sejahtera-sejahtera saja Ya Hari ini saya Berada di kebun dua Masih terus-terusan di kebun dua Karena disini Masih banyak yang mau dipermak Saya kebanyakannya disini Itu hidroponik Masih belum rampung Rencana saya mau bikin tandonnya Tapi cuaca Hujan terus-menerus Kita tunda-tunda dulu Itu rencananya yang paling ini Untuk ditanami bawang merah Ditunggu videonya di Julika Hidroponik Channel Youtube Julika Hidroponik Nah ini saya mengupdate Pertumbuhan Cabai rawit kami Ini dalam usia Dua puluh Dua puluh dua hari Dua puluh tiga hari Setelah tanam Setelah tanam ya Ini perawatannya hanya Mengambil daun-daun yang bawah Daun-daun yang sudah tidak produktif lagi Seperti Tidak ada contohnya ya Katakanlah seperti ini Yang daun-daun ini Paling bawah ini Kita ambil Ya Itu sudah saya lakukan treatment semua tadi Dan pembersihan gulma-gulma di Parit-parit bedengannya Dengan menggunakan cangkul Atau yang Biasa kami gunakan Cangkul yang kecil Ya Seperti ini Nah ini dibikin tajam Agar tidak Kita Maksudnya kita melakukan Pembersihannya tidak kesulitan ya Bisa mudah lah Nah ini pertumbuhan cabainya Ada yang sudah mulai Gimana ya Nah Sudah ada yang seperti ini Pucuknya mulai Ini ya Pucuknya mulai bercabang Sudah mau pembentukan Pembesaran Batangnya Pembesaran figurnya Dari tanaman cabai ini Dan Tunas-tunas airnya juga Ini Mulai bermunculan Dari bawah ya Ini Nggak kelihatan ya Nah ini Sampai di atas Tunas-tunas airnya Dan pucuknya sudah menjadi Ada Sekarang ada tiga Sudah tiga pucuk baru Pemecahannya Ya Sudah ada satu dua yang seperti itu Dan Mungkin dalam Satu minggu ke depan Sudah mulai seragam Karena ini masih ada yang belum-belum seragam Tumbuhnya Ya mungkin karena Saya Ya begitulah tanaman Penyebabnya juga Saya tidak tahu alasannya Karena saya pemula mungkin Nah ini tumbuhnya bagus Kemarin sempat Terkena keriting Ya Ini Bekas terkena keriting Kemudian Sudah saya semprotkan Bahan aktif Abamectin Dan sekarang Sudah Pucuk yang barunya Sudah pulih kembali Ada beberapa yang terkena keriting Ya Ini juga bekas terkena Nanti saya akan rolling Dengan bahan aktif Nantilah saya lihat Saya tanya-tanyain Teman-teman Apakah Ya nantilah Saya masih Agak ragu Ya Nah ini Pembersihan gulmanya Hanya baru selesai Yang sebelah sini Yang sebelah sini Masih nanti sore lah Saya sebentar lagi Mau berangkat kerja Jadi Sepulang kerja Nanti sore Saya langsung ke sini Membersihkan gulmanya Ya Seperti ini Ya Mending dicabut tangan Kalau Cabut tangan ini Lama nanti Prosesnya lama Ya Agar cepat Ya pakai cangkul Kalau pakai cangkul Takutnya Memutus Perakaran-perakaran Yang di area-area sini Ya Ini kan mepet Kesini Lubang tanamnya Nah seperti itu Dan yang disana Kita masih belum Tanam Di lahan baru ya Kita masih belum tanam Kita masih Dalam Persemayan Bibit Dan mulsanya Juga Kita masih belum Pasangkan Karena untuk Membiarkan Tanahnya terbuka dulu Ya Takutnya Ada unsur-unsur Yang dari Olahan-olahan sebelumnya Yang masih Perlu Dipermentasi Ya Kita biarkan dulu Agak-agak sampai Kira-kira Bibitnya Sudah siap Pindah tanam Ya Oh ya Rencana ini Saya mau Tanam juga Cabai rawit Sama seperti yang disana Ya untuk Tambah-tambah lah Biar Ada kegiatan Lain dan Mudah-mudahan Menjadi Pemasukan Yang lain Ya tambahan Alhamdulillah Mungkin segitu Update Pertumbuhannya Kali ini Ya Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Channel Julika Afam Agar ilmu-ilmu Yang kita terapkan Disini Ilmu-ilmu Yang kita Pelajari bersama Bisa Bermanfaat Untuk kita semua Terutama Saya sendiri Ya Dan juga Teruntuk Teman-teman Penonton sekalian Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati